Sang Jenderal Doyan Yebat Sudirman tak pernah lepas dengan rokok lintingan seperti tembakau atau rokok retek tak bermerek. Tingwe alias ngelinting dewe, artinya melinting sendiri. Sejak remaja Pak Dirman sudah menikmati kepulan asap dari tembakau. Sudirman dengan keadaan paru-paru tinggal sebelah, memaksakan diri untuk terus bergerilia melawan Belanda pada 22 Desember 1948. Ia dengan pasukan gerilia berjuang DGN senjata seadanya, melawan musuh dengan strategi hit and run, keluar mes hutan. Bisa dikatakan Sudirman adalah seorang perokok berat, karena memaksa untuk menyambat sebatang rokok, tentu hal itu tidak dibolehkan oleh dokter. Tetapi, DGN kasih sayang istrinya Siti Alfiyah mau untuk menghempaskan asap ke muka Sang Jenderal. Dalam majalah Tempo edisi 12-18 November 2012, diceritakan bila Jenderal Sudirman berjalan terlatih-tatih memasuki rumah dinasnya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Di depan pintu, Sang Istri, Siti Alfiyah, menyambutnya. Bapak pulang setelah dua pekan memimpin operasi penumpasan pemberontakan PKI, kata Muhammad Teguh Bambang, putra bungsu Sudirman, yang mendapat cerita itu dari ibunya. Pada akhir September tahun 1948, Sudirman mengeluh ke Alfiyah bila ia tak bisa tidur selama di Madiun, Sudirman begitu terpukul menyaksikan pertumpahan darah di antara rakyat Indonesia itu. Peristiwa Madiun membuat batin Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia ini nelangsa. Selain kelelahan berat, Bapak tertekan batinnya karena peristiwa itu, ujar Teguh. Malam itu, kondisi kesehatan Sudirman turun. Namun, ia tetap mandi dengan air dingin. Saran sang istri agar mandi air hangat tak ia indahkan. Inilah awal petaka bagi Bapak, kata Teguh. Esoknya, Bapak terkapar di tempat tidur. Kendati tergulai lemah, kegemarannya merokok tetap tak bisa ia hilangkan. Sesekali, sembari terbaring, Sudirman mengisap rokok kretek. Melihat itu, istrinya hanya diam tak berani melarang. Menurut Asfi Warman Adam dalam menguap misteri sejarah, ia menderita sakit TBC dan dirawat di rumah sakit Panti Rapih. Sebagai tanda terima kasih, ia sempat menulis puisi, Rumah Nan Bahagia, yang kemudian diabadikan pada salah satu ruangan tempat ia dirawat. Terima kasih telah menonton!